Tim dari perwakilan PT Sarana Multi Infrastruktur kembali berkunjung ke Kalimantan Barat dengan agenda mensosialisasikan peluang pemanfaatan dana melalui Sarana Multi Infrastruktur untuk pembiayaan pembangunan. Anggota Komisi 11 DPR, Mikhail Jino menjelaskan, di tengah keterbatasan pembiayaan melalui anggaran pemerintah, di sisi lain pembangunan infrastruktur sangat mendesak, maka keberadaan dana dari SMI menjadi sangat relevan, sehingga dapat menjadi katalisator pembangunan. Jino menjelaskan, terakhir per tahun 2016, pemerintah telah menyertakan dana modal kepada PT SMI sebesar 4,2 triliun rupiah, sehingga peluang pemanfaatan akan semakin besar. Berbagai edisiatif dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK, salah satu adalah memperkuat PT Sarana Multi Infrastruktur yang kita perkuat, kita dari Komisi 11 bersama dengan pemerintah memberikan penyertaan modal negara kepada PT SMI, supaya, terakhir itu berapa triliun Pak? Terakhir 4,2 triliun. Terakhir itu maksudnya 2016, 4,2 triliun penyertaan modal negara yang kita berikan kepada PT SMI, supaya bisa mempercepat atau meningkatkan kapasitasnya untuk memberikan pembiayaan kepada usaha sutur. Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja PT SMI, Aglesius Robayan Tokadiaman, mempertegas, SMI menawarkan peluang pemanfaatan modal pembiayaan dengan sangat menarik, dengan tawaran bunga yang cukup kompetitif, yaitu mencapai angka terendah 7 persen, tergantung tingkat resiko dan jangka waktu binjaman. Ada semacam kebijakan subsidi atau seperti apa? Memang kenapa suku bunga kami dapat kompetitif, karena selain daripada dana yang kami harus cari sendiri, kami setiap tahun didukung oleh pemerintah dengan adanya penyertaan modal negara atau dibilang PMN. Nah yang tadi telah disampaikan, tahun lalu kami mendapatkan sekitar 4,2 triliun yang memastikan bahwa SMI dapat memberikan rate yang kompetitif, yang saat ini dapat kami berikan berkisar antara 7-7,5 persen, tergantung daripada jangka waktunya. Pada kunjungan yang kedua kalinya ini di Kalbar, PT SMI berkunjung dan melakukan sosialisasi ke dua kabupaten, yaitu Ketapang dan Kayung Utara. Alasannya Ketapang dipandang sangat potensi, jika dilihat dari pertumbuhan ekonominya yang tertinggi di Kalbar, dibanding dengan kabupaten lain. Dari kunjungan sebelumnya, sudah ada satu kabupaten, yaitu Melawi, yang sedang intens melakukan komunikasi kepada SMI. Di Kalbar, pembiayaan pembangunan oleh SMI baru dimanfaatkan oleh dua proyek, yaitu renovasi Bandara Supadio melalui PT Hutama Karya dan pembangunan Jalan Simpang Ampar Sanggau.